Saat kegiatan penyerahan zakat konsumtif oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Balai Pertemuan Kantor Bupati, Bupati Safrial juga menyerahkan beasiswa bagi mahasiswa STAI AN Naduan Kuala Tunggal yang berpestasi dan kurang mampu. Safrial mengapresiasi dan memberikan penghargaan kepada Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Tanja Barat yang telah bersinergi serta membantu pemerintah dalam penanggulangan masalah kemiskinan masyarakat. Menurut Safrial, semua pihak perlu menjalin sinergi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terlebih dalam kondisi pandemi COVID-19 yang berdampak langsung pada masyarakat baik dari segi ekonomi maupun sosial. Kepada penerima, Safrial berpesan agar dapat menggunakannya dengan baik dan diharapkan bantuan ini dapat membantu masyarakat yang kurang beruntung. Safrial juga berharap ke depannya dana yang terhimpun di Basnas dapat meningkat serta dapat disalurkan dengan cara yang kreatif dan produktif. Mengingat besarnya potensi zakat untuk dimanfaatkan bagi umat Islam. Di akhir sambutannya, Safrial berpesan kepada keluarga penerima bantuan agar selalu menjaga kesehatan dan mengikuti arahan pemerintah di tengah wabah COVID-19 ini. Kita akan melaksanakan penyaluran berkat konsumtif dalam bentuk bantuan sembako yang akan didistribusikan ke masing-masing kecamatan. Hal ini merupakan tujuan pemulaan berkat selalu sewujud kepedulian dari Basnas terhadap masyarakat yang berdampak COVID-19. Hadirin dengan berbahagia, kita juga mengatakan bahwa di tengah pandemi yang menyebabkan selalu global saat ini tentu tidak sedikit pesakit merasakan dampak wabah virus corona. Baik dari sisi sosial maupun ekonomi, dampak pun sangat terasa di seluruh lapisan masyarakat sehingga membuat keadaan semakin memperhatikan bahkan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, Wakil Ketua Basnas Tanja Barat Syahrudin Awang mengatakan kegiatan ini diselenggarakan guna membantu masyarakat kurang mampu dan sebagai wujud kepedulian Basnas di masa pandemi COVID-19. Kegiatan ini akan dilanjutkan dengan penyerahan 50 paket sembako untuk masyarakat di masing-masing kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabu Barat. Basnas memberikan biasiswa untuk 10 mahasiswa setai AN Naduan Kuala Tungkal yang berprestasi dan kurang mampu dengan total 5 juta rupiah. Bantuan ini juga akan diberikan berkesinambungan untuk membantu anak warga yang kurang mampu namun berprestasi dan berkeinginan terus meneruskan pendidikan. Bantuan biasiswa kepada mahasiswa yang berprestasi dan kurang mampu sebagai bentuk komitmen dari Basnas yang tertuang dalam program kerja Basnas di bidang pendidikan. Sekaligus menyampaikan syiar dakwah dan pengabdian para masyarakat Kabupaten Tanjung Jabu Barat khususnya Mustahir Basnas. Serta merealisasikan cita-cita Basnas Kabupaten Tanjung Jabu Barat untuk senantiasa dekat dengan masyarakat dalam upaya mengentaskan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dibangun atas dasar Al-Quran dan As-Sunnah. Ia berharap kerjasama antara pemerintah Kabupaten Tanjung Jabu Barat dan Basnas dapat terus berlanjut agar permasalahan kemiskinan di Tanjung Barat secara bertahap dapat teratasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.